Kota Yan'an terletak di kaki pegunungan Luliang San sebelah barat, di Provinsi Shansi. Kota ini cukup besar dan ramai, yang dahulu merupakan daerah Kerajaan HOU Hon dan kini sudah ditaklukan oleh Kerajaan Song dan menjadi wilayah Kerajaan Song. Kerajaan HOU Hon dan kini terkenal sebagai Kerajaan yang kecil tapi amat kuat. Terutama sekali ketika seorang di antara Panglima Perangnya adalah Mendiang Jenderal Kamsi yang amat pandai mengatur siasat perang. Setelah Jenderal ini mengundurkan diri, keadaan Kerajaan mengalami kemundulan pula. Akan tetapi keadaannya masih amat kuat karena beberapa tahun kemudian di dalam istana Kerajaan terdapat Toksiau KWI Lulusian, seorang wanita sakti yang menjadi Tante Girang di dalam istana, mengumbar nafsu dengan para pangeran dan para Panglima Muda yang tampan. Di samping Toksiau KWI, ibu kandung suling emas, ini terdapat pula selir raja yang juga amat liai, yang kemudian berjuluk Siang Emawusini Choa Kimbrei. Akan tetapi semenjak kedua orang wanita sakti ini tidak ada, Kerajaan makin mundur dan akhirnya penyerbuan bala tentara Kerajaan Song menjatuhkan Kerajaan kecil ini. Tokoh-tokoh yang dikalahkan, biasanya kalau tidak dipakai lagi tenaganya lalu berkumpul dan merupakan kelompok yang menentang si pemenang secara diam-diam. Demikian pula keadaan di bekas Kerajaan H.O.U.H.O.N. ini. Orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian lalu mengadakan persatuan dan bersembunyi di balik papan nama perkumpulan menjadi golongan dunia hitam yang dambia mencari kesempatan untuk melawan atau setidaknya merongrong pemerintahan yang tak disukainya. Di antara perkumpulan-perkumpulan semacam itu, Tian Leong Pang merupakan perkumpulan terbesar, bahkan boleh dibilang menjadi semacam induk perkumpulan. Hal ini adalah karena bekas para Panglima dan tokoh Kerajaan H.O.U.H.O.N. banyak yang menggabungkan diri dalam perkumpulan ini. Namun karena kesempatan untuk melawan pemerintahan Sang tidak ada, apalagi setelah para Panglima yang benar-benar berjiwa patriotik meninggal dunia, jiwa perkumpulan Tian Leong Pang mengalami perubahan hebat. Dasar yang semula patriotik tadinya terdorong setia kepada kerajaan berubah, berubah menjadi dasar dunia hitam, dan tujuan yang menyeleweng jauh terdorong oleh nafsu angkara murka untuk menguasai dunia, harta benda, nama besar dan kemenangan mengandalkan kekuatan. Melihat ini, sisa para Panglima H.O.U.H.O.N. banyak yang mengundurkan diri dan hidup bersunyi di dusun-dusun dan pegunungan menanti maut datang menjemput. Semenjak itu Tian Leong Pang seluruhnya dikuasai oleh tokoh-tokoh dunia hitam. Yang menjadi ketua Tian Leong Pang adalah seorang bekas pendeta yang berjuluk Xin Senglosu, kakek bintang sakti. Pendeta yang berasal dari barat ini selain sakti, juga amat terkenal di dunia hitam. Biarpun jahat, namun ternyata ia pandai memimpin sehingga di bawah asuhannya, Tian Leong Pang menjadi perkumpulan yang amat kuat. Semua anggota Tian Leong Pang rata-rata digembleng ilmu silat tinggi. Apalagi murid kakek itu sendiri, benar-benar terdiri dari orang-orang yang gagah perkasa. Murid-murid kepala sebanyak 12 orang sedemikian terkenalnya di dunia Kang Ong sehingga tokoh-tokoh yang besar sekalipun tidak akan berani memandang rendah Cap Ji Leong, 12 ekor naga, dari Tian Leong Pang. 12 orang murid kepala yang menjadi murid kesayangan kakek Xin Senglosu ini telah mewarisi kepandaian kakek itu menurut bakat masing-masing. Dan yang menambah ketenaran mereka adalah senjata rahasia Xin Sengci, peluru bintang sakti. Oleh karena kakek Xin Senglosu sudah terlalu tua dan pikun, juga sudah mulai lemah karena tuanya, maka sebagai penggantinya ditunjuk muridnya yang paling tua. Murid ini seorang laki-laki tinggi besar bercambang bauk yang bertenaga besar seperti gajah, dan sesuai dengan tenaganya, ia berjuluk Tilek Kwei, setan tenaga besar, bernama Makiu. Makiu ini dulunya seorang jaga babi, kemudian pernah tinggal di selatan dan menjadi anggota Bengkau. Semenjak muda suka belajar ilmu silat, maka ketika menjadi anggota Bengkau ia sudah memiliki ilmu kepandaian yang cukup tinggi. Karena penyelewengan peraturan, ia takut akan bayangan sendiri dan takut pula akan hukuman dari para pimpinan Bengkau yang terkenal keras, maka ia melarikan diri ke utara. Dian Ania memasuki Tian Liyong Pang, berhasil menarik hati ketuanya dan menjadi muridnya. Karena memang tingkatnya sudah tinggi, maka ia segera menduduki seorang di antara murid kepala yang liai, bahkan kemudian terpilih menjadi murid nomor satu dan kemudian malah ditunjuk sebagai penggantinya yang sudah tua, yaitu menjadi ketua baru Tian Liyong Pang. Gedung besar yang menjadi markas Tian Liyong Pang terletak megah di ujung kota Yen An. Agak janggal nampaknya bahwa jalan besar di mana gedung ini berdiri kelihatan sungi, bahkan gedung itu jauh dari tetangga. Namun orang tidak akan merasa heran kalau mendengar bahwa para tetangga yang tadinya tinggal dekat gedung itu berangsur-angsur melarikan diri sehingga rumah-rumah kosong di sekitar jalan itu merupakan daerah yang dianggap tidak aman bagi penduduk Yen An. Hal ini dipergunakan oleh Tian Liyong Pang untuk memperluas markas mereka dengan membeli murah secara paksa rumah-rumah dan pekarangan yang ditinggalkan. Pada hari pengangkatan ketua baru Tian Liyong Pang, keadaan di situ lebih ramai daripada biasanya. Banyak tamu ilir mudik mengunjungi Tian Liyong Pang dan para penduduk Yen An hari itu merasa ketakutan selalu karena di kota Yen An berkeliaran banyak orang-orang aneh dan sikapnya menyeramkan. Karena itu biarpun tidak tahu pasti, namun sudah dapat menduga bahwa para tamu luar kota yang hari itu mengunjungi An An, tentulah tamu dari Tian Liyong Pang dan tentulah terdiri dari bukan orang baik-baik. Memang dugaan ini tepat. Sebagian besar yang datang mengunjungi Tian Liyong Pang adalah orang-orang dari dunia hitam, golongan Liok Lim dan Kang Ong, hutan lebat dan sungai telaga, yaitu para perampok, bajak, gerombolan-gerombolan yang mengabdi kepada hukum rimba mengandalkan kekuatan untuk melakukan perbuatan apa saja yang mereka kehendaki. Hari itu semenjak pagi sekali telah banyak orang-orang yang dendanannya aneh-aneh memasuki kota Yen An. Menjelang siang hari, orang-orang yang menonton keramaian dan iring-iringan tamu dengan hati berdebar tidak enak ini, tertarik sekali melihat dua orang muda yang keadaannya tidak kalah anehnya daripada orang-orang yang menyeramkan lainnya, akan tetapi dua orang muda ini sama sekali tidak kelihatan menyeramkan, bahkan sebaliknya. Darah remaja yang menunggang kuda hitam itu, biarpun pinggangnya digantungi pedang dan gagang pedang indah, namun harus diakui cantik jelita, menarik hati dan sama sekali tidak menyeramkan, melainkan amat mengagumkan hati setiap orang pria yang memandangnya. Ada pun temannya, seorang pemuda remaja pula, juga berwajah tampan dan matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri-seri, mulutnya tersenyum-senyum. Bahkan ketika memasuki kota Yenan, pemuda ini dengan wajah berseri lalu meniup suling sambil berjalan di samping kuda hitam. Sebatang golok besar dengan sarung pedang aneh, tidak kelihatan menyeramkan sebaliknya malah tampak kelucu, seakan-akan pemuda itu sengaja membadut dan menggantungkan golok untuk main-main saja. Wajah Kwe Ilan, darah yang menunggang kuda hitam, kelihatan gembira pula. Setelah beberapa pekan lamanya melakukan perjalanan bersama Hau Lem, ia benar-benar mengenal watak pemuda ini sebagai seorang pemuda yang selalu gembira, jenaka, ugal-ugalan namun pada dasarnya gagah perkasa, tak kenal takut, berbudi dan selalu mengalah kepadanya. Harus dimengerti bahwa sejak kecil Kwe Ilan jarang bergaul dengan orang lain, apalagi dengan orang mudanya. Teman satu-satunya hanyalah Sumakyat, dan ia tidak suka kepada Suheng ini, yang kadang-kadang memperlihatkan sikap terlalu manis berlebih-lebihan kepadanya akan tetapi kadang-kadang juga pemarah dan tak ajuh. Tidak mengherankan apabila Kwe Ilan merasa suka sekali kepada Hau Lem dan dalam waktu yang tidak lama itu mereka telah menjadi sahabat yang akrab. Sukar bagi seseorang untuk tidak ikut bergembira apabila melakukan perjalanan dengan Hau Lem. Apalagi seorang seperti Kwe Ilan yang pada dasarnya memang lincah, jenaka dan suka bergembira. Kwe Ilan tersenyum geli melihat betapa temannya memasuki kota Yen An sambil meniup suling dengan lenggang dibuat-buat seperti seorang penari atau seperti orang berbaris. Ia maklum bahwa kedatangan mereka ke Yen An bukanlah sekedar pelesir, melainkan untuk mencari pengalaman dan lebih mendekati petualangan karena yang akan mereka masuki adalah sarang penjahat atau dunia hitam yang amat berbahaya. Akan tetapi ia menjadi kagum dan juga menjadi gembira melihat pemuda itu sedikit pun tidak memperlihatkan rasa takut. Banyak penduduk Yen An, terutama orang-orang mudanya yang tertarik melihat sepasang muda-mudi yang elok ini, mengikuti dari belakang sambil memandang kagum dan tersenyum-senyum. Akan tetapi melihat bahwa dua orang itu menuju ke markas Tianlong Pang di pinggir kota, sebelum dekat mereka yang mengikuti sudah berhenti dan membalikan tubuh meninggalkan tempat itu. Kwe Ilan menghentikan kudanya dan Hau Lam menghentikan tiupan sulingnya setelah tiba di depan rumah gedung besar yang dihiasar casinga batu dan papan nama perkumpulan itu. Dari luar gedung saja sudah terdengar suara banyak orang di sebelah dalam. Beberapa orang penjaga menyambut mereka dengan menjurah dan di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang mukanya penuh cambang bauk dan yang kelihatan terkejut sekali melihat dua orang muda itu. Akan tetapi wajahnya yang tadinya terkejut itu berubah merah dan ia segera menjurah dan berkata, Ah, kiranya nona mutiara hitam dan tuan berandal yang datang berkunjung. Silakan masuk melihat sikap si berwok ini, teman-temannya juga cepat memberi hormat kepada Kwe Ilan dan Hau Lam, dan mendengar nama julukan pemuda tampan itu, diam-diam mereka merasa geli. Hahaha kiranya si O.Q. Engkau masih hidup. Syukurlah kalau panjang umur. Kami datang memenuhi janji hendak menonton keramaian sekalian menyampaikan sumbangan kepada ketua baru Tian Leong Pang. Teman-teman O.Q. tercengang mendengar ucapan dan menyaksikan sikap pemuda ini. Bicaranya begitu senaknya seperti kepada seorang sahabat baik saja. Mereka makin heran melihat betapa O.Q. yang terkenal jagoan di antara mereka begitu menaruh hormat yang berlebihan terhadap seorang pemuda dan seorang gadis cantik yang masih amat muda. Kalau semua temannya terheran, adalah O.Q. yang menjadi merah mukanya. Peristiwa di dalam hutan dua pekan yang lalu hanya ia ceritakan kepada para pimpinan Tian Leong Pang dan para anak buah tidak ada yang boleh mendengar karena hal itu merendahkan nama besar perkumpulan. Oleh karena itulah maka ketika tadi ia menyebut nama mutiara hitam dan berandal, teman-temannya tidak tahu bahwa dua orang inilah yang membunuh seorang anak murid Tian Leong Pang. Dengan menahan kemarahan O.Q. lalu berkata lagi, Ah, Jiwi ternyata memegang janji. Silakan masuk. Nona, biarlah orang-orang kami merawat kuda Nona itu. Silakan turun dan masuk ke dalam. Mana bisa barang sumbangan ditinggalkan di luar K.W. Ilan berkata, Barang sumbangan? Apakah maksud Nona? K.W. Ilan tersenyum. Justru kuda inilah barang sumbangannya untuk disampaikan kepada ketua Tian Leong Pang. Ah, kuda bagus, kuda hebat. O.Q. tiba-tiba memuji setelah tahu bahwa kuda yang besar dan memang hebat ini akan dipersembahkan kepada ketuanya. Kiranya dua orang muda yang lihai ini telah merendahkan diri dan hendak menyenangkan hati ketuanya dengan hadiah seekor kuda pilihan, pikirnya. Akan tetapi jangan kira bahwa kalian akan dapat lolos dari sini biarpun telah menyogok dengan seekor kuda. Melihat O.Q. memuji-muji sambil menjurah, seorang lain memberi isyarat dengan kedua tangan mempersilahkan mereka sehingga yang lain-lain juga menjurah. K.W. Ilan lalu berkata, hayo, berandal kita masuk saja. Hekmat, kuda hitam, ini pun tentu suka mencici para kuangi Tian Leong Pang. Hayo, tunggu apa lagi? Hau Lam berkata sambil tertawa, kemudian ia menempelkan suling pada mulutnya dan melangkah maju sambil meniup suling. Ada pun K.W. Ilan tanpa mempedulikan gerak protes mulut, mata, dan tangan para penjaga sudah menarik kendali dan memaksa kuda hitamnya untuk menaiki anak tangga, terus menjalankan kudanya memasuki ruangan depan menuju ke dalam. Tentu saja para penjaga kaget dan bergerak hendak mencegah, akan tetapi O.W. K.W. berbisik kepada teman-temannya dan kagetlah mereka, berdiri dengan wajah sebentar pucat karena gentar dan sebentar merah karena marah. Baru sekarang mereka tahu bahwa dua orang itulah yang membunuh seorang kawan mereka. Jangan sembelarangan bergerak, mereka lihai sekali bisik O.W. K.W. Biarkan Pangcu yang membereskan mereka setelah berkata demikian, melalui pintu samping O.W. K.W. mendahului masuk dan diam-diam melaporkan kepada pimpinan Tian Liong Pang. Pada waktu itu, kakek Sin Seng Losu masih duduk di kursi ketua sambil melenggut mengantuk. Akhir-akhir ini, kakek yang sudah tua renta dan pikun ini seringkali melenggut dan banyak mengantuk. Kini ia telah mengenakan pakaian khusus untuk upacara. Jubahnya baru dan indah, di bagian dadanya terdapat gambar sebuah timbangan. Inilah tanda bahwa dia sudah meninggalkan kedudukan ketua dan kini menjadi penasehat yang mempertimbangkan dan memutuskan segala macam perkara yang tak dapat diputuskan oleh ketua baru. Di sebelah kanannya duduk Tai Lek K.W.I. Makyu, murid kepala bekas tukang jaga babi itu. Wajah murid kepala yang usianya sudah 50 tahun ini kering, apalagi jenggot dan kumisnya kaku seperti kawat, matanya melotot lebar seakan-akan selalu mengeluarkan sinar mengancam. Di sebelah kanan Tai Lek K.W.I. Makyu calon ketua baru ini duduk atau berdiri sebelas orang adik-adik seperguruannya yang terdiri dari bermacam-macam orang. Ada Hwasuogundul, ada Tosu, ada yang seperti petani, ada yang tua dan ada yang muda. Di belakang kursi kakek Sin Sengolosu berdiri seorang petugas yang membawa benda ratian liongpang, bergambar naga terbang. Para tamu yang lebih 50 itu semuanya sudah memenuhi ruangan, duduk di bangku-bangku memutari meja bundar yang sudah disediakan. Pelayan-pelayan sibuk melayani mereka dengan minuman dan makanan. Saat itu upacara sudah hendak dilakukan, akan tetapi Tai Lek K.W.I. Makyu mencari-cari dengan pandang matanya, kelihatan tak senang hatinya. Kemudian ia berbisik kepada suhunya yang masih melenggut, setengah tidur setengah bersemedi. Suhu, tamu sudah lengkap, apakah tidak lebih baik dilakukan sekarang upacaranya? Hem kakek itu membuka mata malas-malasan, kemudian menoleh ke arah kirinya, di mana terdapat sebuah bangku yang kosong. Dia belum datang? Makyu mengerutkan kening dan menggeleng kepalanya. Suhu, sudah sejam lebih kita menanti, akan tetapi si Aute, adik seperguruan kecil, masih juga belum muncul. Dia suka pergi berburu binatang, suka pergi bermain-main, siapa tahu dia tidak akan datang karena lupakan urusan hari ini. Kita tunggu sebentar lagi, bantah si kakek. Betapapun juga siang keanli adalah anak tunggal mendiang puteraku, dia cucuku satu-satunya. Sebagai wakil ayahnya yang sudah tidak ada, sepatutnya dah menyaksikan upacara penting hari ini. Biarpun di dalam hatinya merasa mendongkol sekali terhadap siang keanli yang memperlambat upacara pengangkatannya menjadi ketua Tianli Yongpang, namun Makyu tidak berani membantah kehendak gurunya. Siang keanli adalah cucu Sin Senglosu. Semenjak kecil anak ini sudah ditinggal mati ayah bundanya yang tewas dalam pertandingan. Kemudian ia dididik oleh kakeknya dan biarpun ia cucu kakek ini, namun ia juga murid, maka 12 orang murid kepala atau lebih terkenal 12 naga Tianli Yongpang itu memanggil dia Sute, adik seperguruan. Padahal siang keanli masih amat muda, baru 20 tahun usianya. Pada saat itulah Hong Makyu si berwak datang melapor. Karena Sin Senglosu sudah melenggut lagi di atas kursinya, Hong Makyu lalu melapor kepada Tai Lek Kwe Imakyu tentang kedatangan dua orang muda tadi. Tentu saja Tai Lek Kwe Imakyu marah sekali mendengar bahwa dua orang muda yang mengaku berjuluk mutiara hitam dan berandal dan telah membunuh seorang anggota Tianli Yongpang berani muncul. Akan tetapi oleh karena saat pengangkatannya sebagai ketua sudah tiba, ia tidak ingin urusan yang amat penting artinya bagi dirinya itu terganggu atau terkacau keributan, maka ia menyabarkan hatinya yang panas. Apalagi ketika mendengar laporan Hong Makyu bahwa dua orang itu datang untuk menonton upacara dan membawa hadiah seekor kuda yang bagus. Maka dia segera berdiri dan menyambut. Melihat kakak tertua ini bangkit, otomatis sebelas orang adik seperguruan itu bergerak pula dan mengikutinya menyambut. Terdengar suara nyaring kaki kuda menginjak-injak lantai dan para tamu sering tak menengok, disusul suara mereka rilu membicarakan tamu yang baru muncul. Tentu saja Kera Kwe Ilan memasuki ruangan sambil menunggang seekor kuda yang tinggi besar berbulu hitam amat menarik perhatian dan selain mendatangkan kaget, juga heran. Akan tetapi di samping ini, sebagian besar mata para tamu terbelalak kagum karena tidak saja kuda itu amat indah dan gagah, namun penunggangnya lebih menarik lagi, cantik jelita dengan meco bersinar-sinar dan pipi kemerahan, bibir manis tersenyum simpul. Hau Lam menghentikan tiupan sulingnya, lalu menjurah ke arah cuan rumah. Diam-diam ia memperhatikan Ma Kiu dan sebelas orang adik seperguruannya. Biarpun belum pernah bertemu dengan mereka, namun jumlah ini menimbulkan dugaan di hati bahwa tentu inilah yang disebut Cap Jililong yang ditakuti orang itu. Ia tersenyum dan berseru dengan suara nyaring. Kami, Dewi Mutiara Hitam dan Dewa Berandal, sampai di sini Hau Lam menoleh kepada Kwe Ilan yang tersenyum pula lalu melirik kepada semua tamu yang mengeluarkan seruan heran mendengar sebutan Dewa dan Dewi tadi, kemudian melanjutkan setelah keadaan menjadi sunyi senyap karena semua orang memasang telinga penuh perhatian untuk mendengarkan apa yang ia katakan selanjutnya, secara kebetulan lewat Dian An dan mendengar nama besar Tian Leong Pang yang katanya hendak mengadakan upacara pengangkatan ketua baru, maka kami ingin sekali menonton keramaian dan Seng Dewi Mutiara Hitam ini berkenan memberi hadiah kuda hitamnya untuk Tian Leong Pang. Mendengar dirinya disebut-sebut sebagai Seng Dewi, Kwe Ilan mengerutkan alisnya dan cemberut, melompat turun dari kuda dan berkata, harap jangan dengarkan obrolan berandal ini. Kuda ini memang hendakku sampaikan kepada Tian Leong Pang, akan tetapi bukan hadiah dariku, melainkan hadiah dari hitam untuk Tian Leong Pang. Mendengar ucapan Kwe Ilan, berubah air muka 12 orang naga dari Tian Leong Pang itu. Makiyu segera berkata, suaranya berubah ramah, ah, kiranya Jiwi adalah utusan dari Pak Sinong? Sungguh merupakan penghormatan besar sekali terhadap Tian Leong Pang dan salah paham yang terjadi beberapa pekan yang lalu adalah kesalahan anak buah kami, mohon Jiwi sudi memaafkan. Aku tidak tahu apa yang kau maksudkan, kata Kwe Ilan setelah bertukar pandang dengan Hau Lem. Akan tetapi yang jelas, kuda ini bukan sembelarangan kuda, melainkan keturunan kuda pribadi Ratu Hitam. Harap Tian Leong Pang suka menerima anugerah dari Ratu Hitam ini. Kwe Ilan bicara sejujurnya, karena di dalam hati ia tetap condong untuk membela Ratu Hitam yang menurut penuturan guru dan bibinya adalah ibu kandungnya sendiri. Akan tetapi mendengar ini Makiu mengangguk-angguk dan bertukar pandang dengan sebelas orang saudaranya. Kami mengerti, kami mengerti dan terima kasih banyak, katanya. Tentu saja Kwe Ilan tidak mengerti apa yang ia maksudkan, akan tetapi melihat Hau Lem berkedip kepadanya, ia pundam saja. Ia lalu melompat turun dari kudanya dan memberikan kendali kuda kepada Makiu. Calon ketua itu menggapai seorang anggota Tian Leong Pang yang tinggi besar. Bawa kuda ini ke kandang dan pelihara baik-baik, beri makan minum secukupnya. Orang tinggi besar itu memberi hormat dan menerima kendali. Akan tetapi begitu ia menarik kendali, kuda hitam itu yang mencium bau orang baru dan merasakan tarikan keras, segera meringkik, membuka mulut dan menerjang orang tinggi besar itu. Si tinggi besar terkejut dan berusaha mengelak, namun terlambat, pundaknya kena digigit sehingga ia berkau-kau kesakitan. Ketika kuda itu melepaskan gigitannya, daging pundak berikut baju sudah robek dan darah membasahi semua bajunya. Tentu saja anggota ini menjadi kaget dan melepaskan kendali kudanya. Hao Lam tertawa bergelak. Sudah ku beritahu, kuda ini bukan kuda sembarangan. Hem, memang kuda pilihan. T.W. Asuheng, biarlah aku yang membawanya ke kandang, seorang laki-laki berusia hampir 40 tahun, bertubuh kecil kurus, melangkah maju. Dia ini adalah seorang di antara Cap Ji Leong. Begitu makiu menganggukan kepala, si kurus sudah menyambar kendali kuda, lalu tubuhnya melayang naik ke punggung kuda hitam. Kuda itu meringkik-ringkik dan meronta-ronta, namun dengan menjepitkan kedua kaki ke perut kuda, si kecil kurus tetap duduk dengan tenang, bahkan lalu membetot-betot kendali kuda. Kuda hitam makin marah, melonjak-lonjak dan meloncat-loncat tinggi menggerak-gerakan punggungnya. Kalau orang biasa tentu akan terlempar dari punggung kuda, akan tetapi ternyata si kecil kurus itu liai sekali. Tubuhnya mendoyong ke sana kemari, namun ia dapat duduk tegak dan tetap. Akhirnya, setelah hidung dan bibir kuda mengeluarkan darah karena tertarik kendali, baru kuda hitam itu kelelahan dan menurut saja disuruh berjalan keluar dari dalam ruangan tamu. Makiu lalu mempersilahkan dua orang tamu mudanya untuk duduk di bagian depan. Haung Lam berbisik. Mereka mengira bahwa kita ini tokoh-tokoh kepercayaan Jin Cham Hoa Ong dan memang biasanya orang-orang Pak Sinong ini melakukan perjalanan sambil menyamar dan merahasiakan diri, karena selalu menjadi incaran orang pemerintahan hitam. Tentu si berwok tadi mengira kita berpura-pura menghadapi banyak tamu, maka ia bilang mengerti pemuda itu tertawa dan K.W. Ilan juga tertawa geli. Pelayan diatang dengan cepat membawa minuman arak wangi dan masakan-masakan lezat dan mahal. Karena memang sudah lapar dan sudah lama tidak bertemu makanan lezat, Haung Lam dan K.W. Ilan tidak sungkan-sungkan lagi. Kiranya pemuda jenaka itu adalah seorang ahli makanan. Sambil mencoba dan mencicipi belasan macam masakan yang datang membanjiri meja mereka, Haung Lam tiada hentinya mengoceh untuk memperkenalkan tiap masakan kepada K.W. Ilan. Ini kodok goreng istimewa. Kodok macam ini hanya terdapat dalam rawa-rawa di daerah selatan saja. Dagingnya empuk, gurih dan harum sedap, maka harganya pun amat mahal. Sayang ini yang jantan, kalau yang betina lebih lezat. Akan tetapi kodok betina jarang disembelih orang karena dibutuhkan telurnya. Hanya kaisar yang suka menyuruh buatkan kodok betina goreng memang luar biasa masakan kodok goreng itu. Berbeda dengan suike biasa, kodok ini digoreng berikut kulitnya yang loreng-loreng, Akan tetapi justru kulitnya itu yang enak, kemeripik seperti kerupuk udang. Juga berbeda dengan suike biasa, tulangnya enak pula dimakan, tidak keras. Wah, ini sop buntut menjangan namanya. Dimasak sop dengan campuran kacang polong dan jamur kuning. Hebat. Tapi kalau terlalu banyak membuat badan panas dan darah mengalir cepat. Sedikit cukup untuk menghangatkan tubuh. Dan ini masak tim kaki burung raja air. Kau tahu apa itu burung raja air? Bebek. Ini tim kaki bebek. Enak kenyel-kenyel dan gurih. Wah, yang di sana itu panggang ayam angkasa. Sedap. Apa itu ayam angkasa? Kau ilan bertanya, gembira oleh penjelasan yang lucu ini. Ayam angkasa? Masa tidak tahu? Burung darah. Enak juga, cobalah. Sampai kenyang sekali perut Kau ilan karena pandainya Hau Lam memperkenalkan setiap masakan sehingga tak dapat ia bertahan untuk tidak mencicipinya. Eh, ini masakan apa? Mengapa dagingnya bundar-bundar tapi bukan bakso? Licin. Hau Lam mengulur leher menjenguk, lalu mengorek dengan sumpit untuk memeriksa. Ini? Wah, gila amat. Ini, ini bukan makanan wanita. Selaka, yang begini dikeluarkan. Sialan benar ia mengomel panjang pendek tanpa menjawab pertanyaan Kau ilan. Gadis itu tentu saja menjadi tertarik sekali. Masakan apa sih? Kenapa bukan makanan wanita? Heran sekali. Tiba-tiba muka Hau Lam menjadi merah dan ia tampak gagap gugut dalam menjawab. Padahal biasanya pemuda ini paling pandai bicara. Masakan, wah, bagaimana ini? Ini masakan, masakan, hem. Karena mereka berdua tadi bicara keras tanpa mempedulikan orang lain, tentu saja percakapan terakhir ini pun terdengar pula oleh para tamu yang duduk berdekatan. Mereka mulai tertawa-tawa geli menyaksikan sikap Hau Lam ini. Ih, kenapa kau? Sudah mabokah? Masa menjawab masakan saja begitu sukar? Kalau tidak mengenal, bilang saja terus terang, mengapa susah-susah amat Kau ilan menegur? Siapa bilang aku tidak mengenal masakan ini? Semua masakan di dunia pernah kumakan. Aku pernah memasuki dapur kaisar, pernah ikut dalam perjamuan bengkau di selatan. Ini masakan, daging kambing saus tomat. Uhaha, hanya daging kambing saja kenapa tidak dari tadi menyebutnya? Kau bohong agaknya. Kalau benar hanya daging kambing, mengapa bentuknya bulat seperti ini? Dan mengapa pula tadi kau hilang ini bukan makanan wanita? Hahaha, itu bukan daging kambing, melainkan peluru kambing. Hahaha, hariuh rendah suara ketawa itu. Hau Lam dan Kau Ilan menengok. Sejak tadi mereka sudah tahu bahwa tidak jauh dari meja mereka, dalam jarak lima meter, terdapat enam orang anggota pengemis baju bersih yang duduk mengelilingi meja dan sejak tadi memperhatikan mereka berdua. Enam orang pengemis itu rata-rata sudah berusia enam puluh tahun lebih, hanya mereka berdua inilah yang masih muda dan kini dua orang inilah yang tertawa-tawa oleh ucapan seorang di antara mereka tadi. Pada saat itu Kau Ilan dengan sumpitnya telah menusuk dua potong daging kambing itu yang memang berbentuk bundar telur sebesar telur ayam. Hanya kambing jantan yang memiliki peluru itu, kambing betina tentu saja tidak punya. Akan tetapi keliru kalau orang bilang wanita tidak boleh memakannya, malah sebetulnya itu makanan wanita, apalagi wanita cantik. Hahaha komentar pengemis muda yang kedua dan kembali dua orang yang duduknya menghadap kepada meja Kau Ilan tertawa-tawa sambil terang-terangan memandang kepada gadis itu. Hahaha Aup mendadak dua orang pengemis muda yang sedang tertawa berkakakan itu terhenti ketawanya dan mati mereka mendelik, tangan kiri mencekik leher dan tangan kanan menunjuk-nunjuk kebingungan ke arah mulut mereka yang terenganga. Tanpa diketahui orang lain saking cepatnya gerakan tangan Kau Ilan, dua buah daging bulat yang tadi berada di ujung sepasang sumpitnya kini telah menyusup masuk ke tenggorokan dua orang itu melalui mulut yang tadi terbuka lebar-lebar. Empat orang pengemis lain yang mengira bahwa dua orang temannya ini tersedak makanan sibuk menolong, menepuk-nepuk punggung mereka dengan keras sambil bertanya-tanya. Akan tetapi dua orang itu hanya dapat mengeluarkan suara seperti orang gagu karena kerongkongannya tersumbat. Akhirnya seorang di antara mereka terbatuk dan meloncat keluarlah daging bulat seperti telur ayam itu. Sedangkan seorang lagi, karena daging itu belum keluar dan ia merasa napasnya hampir putus, dengan nekat lalu memasukkan sumpit ke mulutnya dan mendorong daging di kerongkongannya itu terus masuk. Akal ini menolong juga dan terhindarlah ia daripada bahaya maut tercekik. K.W. Ilan yang telah memberi hukuman kepada dua orang pengemis muda yang berani mencertawakannya itu, kedua pipinya menjadi merah. Tidak hanya karena marah, juga karena jengah setelah ia mendengar apa sebetulnya daging bulat-bulat itu. Diam-diam ia memaki tuan rumah yang mengeluarkan hidangan macam itu. Gadis ini memang masih asing dengan segala masakan-masakan kota, apalagi masakan-masakan yang begitu mewah. Semenjak kecil ia hanya makan masakan sederhana yang dibuat bibih-bili. Kini untuk mengalihkan perhatian dari masakan yang dianggapnya tidak pantas itu, lalu bertanya kepada haulem yang masih tertawa-tawa, mentertawakan keadaan dua orang pengemis tadi. Dan ini, apakah ini? Untuk apa? Kelihatannya seperti darah. Bukan darah. Itu namanya kecap, untuk bumbu menambah asin atau manis masakan. Sementara itu, dua orang pengemis muda yang sudah bebas daripada daging-daging bulat kelihatan marah-marah, berdiri dan memandang ke arah meja K.W. Ilan sambil melotot. Empat orang kawannya yang lebih tua juga sudah menengok semua dan mereka bicara berbisik-bisik satu kepada yang lain, wajah mereka mengancam. Agaknya mereka sedang mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan terhadap dua orang muda itu tanpa mengganggu jalannya pesta. Mereka bernam hanyalah tokoh-tokoh biasa saja yang datang mewakili pengemis golongan hitam, maka tentu saja mereka segan untuk membuat gaduh dan kacau dalam pesta perayaan pengangkatan ketua Tian Liong Pang. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menanti sampai upacara berakhir, barulah akan memberi hajaran kepada dua orang muda kurang ajar itu. Pada saat itu terdengar ribut-ribut di luar, bentakan suara laki-laki mengiringi tangis wanita. Semua tamu menengok dan muncullah seorang laki-laki tinggi besar berjubah seperti pendeta, akan tetapi rambutnya panjang riap-riapan dan mukanya seperti seekor singa, matanya lebar dan bersinar liar. Laki-laki berusia lima puluhan tahun ini memegang sebatang camruk panjang dan dengan camruk ini ia menggiring dua belas orang wanita muda-muda dan cantik-cantik seperti seorang penggembala menggiring ternak saja beberapa orang di antara wanita inilah yang mengeluarkan suara tangisan, dan yang lain berjalan dengan muka pucat dan mata penuh kecemasan. Begitu memasuki ruangan itu, kakek ini tertawa dan wajahnya menjadi makin menyeramkan. Rambutnya yang riap-riapan dan terhias bunga-bunga Cilan, semacam bunga yang wangi, bergerak-gerak ketika ia tertawa. Melihat tamu ini, Tai Rek Kwe Imakiu berubah air mukanya, menjadi girang dan segera turun sendiri menyambut dan menjura. Wah, kiranya sahabat Cilan Saikong yang datang berkunjung. Sungguh merupakan kehormatan besar bagi kami. Wah, Tian Leong Pang terkenal dengan Cap Ji Leong, 12 ekor naga, yang sungguh gagah perkasa. Kini yang tertua di antaranya akan menjadi ketua, benar-benar menambah keangkeran Tian Leong Pang. Pin Cheng, aku, datang untuk memberi hormat kepada Sin Seng Lo Suhu, dan memberi selamat kepada Tian Leong Pang dengan ketua barunya. Karena Pin Cheng seorang miskin yang hanya suka mengumpulkan bunga-bunga harum, maka Pin Cheng hanya dapat memberi sumbangan 12 tangkai bunga harum ini untuk hiasan kamar 12 naga dari Tian Leong Pang sehingga kamar mereka menjadi harum dan membuat mereka enak tidur. Hahaha. Kemudian kakek itu membunyikan camruknya di atas kepala 12 orang gadis tawanannya sambil membentak, hayo kalian lekas berlutut di depan majikan-majikan baru kalian karena agaknya sudah tahu akan kekejaman kakek itu. 12 orang gadis ini lalu menjatuhkan diri berlutut sambil menundukan muka. Para tamu yang hadir terdiri dari orang-orang golongan hitam, maka peristiwa ini tidaklah mengherankan hati mereka, malah banyak di antara mereka tertawa-tawa dan terdengar komentar di sana-sini memuji 12 orang gadis itu dan menyatakan betapa senangnya menerima sumbangan benda hidup seperti itu. Juga Tai Lek Kwei Makiu dan adik-adik seperguruannya serta para anggota Tian Leong Pang menganggap hal ini biasa dan sewajarnya saja. Akan tetapi karena saat itu adalah saat yang penting dan di situ terdapat banyak tamu, Makiu merasa malu dan jengah juga. Ia kembali menjua dan berkata, Ah, Saudara Cilan Saikong mengapa begitu sungkan? Kami tidak mengharapkan sumbangan. Kedatanganmu saja sudah cukup mengherangkan hati kami sungguh pun tidak menolak secara berterang, namun kata-kata ini menyatakan ketidaksenangan hati dengan sumbangan itu, karena diberikan bukan pada saatnya yang tepat. Hahaha kakek itu tertawa sambil mengelus jenggotnya yang kaku. Sudah kukatakan tadi, Pin Cheng orang miskin dan hanya suka mengumpulkan Cilan. Karena mendengar bahwa para pimpinan Tian Leong Pang mempunyai kesukaan yang sama dengan Pin Cheng, maka Pin Cheng membawa 12 tangkai kembang ini. Jangan si Chu, Chuan yang gagah, khawatir, bunga-bunga ini masih murni, datang dari keluarga baik-baik dan sengaja kupilih untuk si Chu sekalian. Pada saat itu, si Tua Rentasin Seng Losu yang tadinya duduk melenggut mengantuk di atas kursi, kini tiba-tiba nampak segar dan tidak mengantuk lagi. Ia duduk tegak di kursinya, matanya yang setengah lamur itu dilebar-lebarkan untuk memandangi 12 orang gadis yang berlutut di atas lantai. Kemudian seperti seorang mimpi ia berkata, sumbangan paling berharga diberikan orang, kenapa banyak rewel? Kalau tidak suka, boleh giring semua ke kamarku. Huah ha 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 Cilan Saikong tertawa bergelak sambil berdongak sehingga perutnya yang besar bergerak-gerak turun naik, Seng Seng Losu benar-benar mengagumkan sekali. Orang boleh tua tapi hati harus tetap muda. Kalau lah suhu menghendaki, lain kali boleh pin Ceng kirim beberapa tangkai bunga yang lebih muda, lebih cantik dan lebih harum. He he, terima kasih, ini sudah cukup, banyak. Biarpun dia sendiri seorang yang tidak pantang melakukan segala macam maksiat, namun sebagai calon ketua perkumpulan besar, Makiu merasa malu juga mendengar percakapan kasar ini. Maka untuk mencegah agar suhunya yang sudah pikun dan J.H.W. Acat, penjahat pemetik bunga, Cilan Saikong itu tidak mengeluarkan omongan-omongan yang tidak patut lagi, ia segera menjura. Banyak terima kasih atas sumbanganmu, kami persilahkan duduk dan menikmati hidangan sekedarnya sambil menyuruh adik-adik seperguruannya membawa para gadis itu ke belakang, ia sendiri lalu mengantar tamu ini ke tempat duduknya. Hau Lam mengerutkan alisnya. Mukanya yang tampan dan biasa bergembira itu berubah sama sekali, sepasang matanya memancarkan sinar kemarahan. K.W. Ilan melihat hal ini dan merasa heran. Mengapa pemuda, ini marah-marah? Kau kenapa ia bertanya lirih? Kenapa? Hem, tidakkah kau lihat mereka tadi? Hau Lam menjawab dengan pertanyaan pula. Cilan Saikong itu Jai H.W. Acat terkutuk. Apa itu Jai H.W. Acat? Dalam kemarahannya, Hau Lam berubah gemas dan mengomel. Kau ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Tidak mengenal masakan masih tidak aneh, akan tetapi seorang darah dengan kepandaian seperti kau ini yang patut menjegoi dunia Kang O. Tidak tahu apa itu Jai H.W. Acat benar-benar bikin hati mendongkol. Sekan akan kau mempermainkan aku dan pura-pura tidak tahu. Kau ilan makin heran melihat pemuda ini bertambah kemarahannya. Eh, kau kenapa sih? Mabok agaknya, ya? Aku benar-benar tidak tahu kau marah-marah. Hayo jelaskan, apa sih yang dinamakan Jai H.W. Acat itu? Kakek itu menjemukan, buruk kasar dan menjijikan, tapi ia seperti seorang pendeta. Apakah Jai H.W. Acat itu seorang pendeta? Setauku, pendeta suka memetik daun-daun dan menggali akar-akar untuk obat. Memetik bunga, Jai H.W. A, untuk apa? Kau benar bodoh, mutiara hitam. Pendeta itu hanya berkedok pendeta, akan tetapi dibalik kedoknya, ia penjahat yang sejahat-jahatnya. Yang dimaksudkan bunga adalah seorang gadis atau seorang wanita muda. Dia bukan memetik bunga biasa, melainkan tukang culik dan ganggu gadis-gadis muda, kau lihat dua belas gadis itu. Hem, mereka itu orang-orang tidak punya guna. Mereka mau saja dijadikan barang sumbangan. Perlu apa dipikirkan boneka-boneka hidup itu? Mereka dipaksa. Ih, aku tidak melihat mereka dipaksa. Mereka berjalan dengan sukarela sama sekali tidak melawan. Mereka orang-orang lemah, bagaimana berani melawan? K.W. Ilan mengangkat kedua pundak. Ia tetap tidak mengerti dan tidak mempedulikan nasib 12 orang wanita tadi. Haw Lam makin mendongkol. Gadis aneh yang telah merampas hatinya ini agaknya selain berwatak luar biasa, juga hatinya keras dan tidak mempedulikan nasib orang lain. Tiba-tiba terjadi keributan kembali dan masuklah dari ruangan depan seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih. Tubuhnya tinggi kurus dan wajahnya tampan, sikapnya agung dan pakaiannya biarpun tidak baru, namun bersih dengan potongan pakaian pelajar. Dipinggang orang ini tergantung sebatang pedang. Begitu masuk, semua orang tahu bahwa pelajar tua ini sedang marah, sepasang matanya yang tajam mengeluarkan sinar. Ia langsung melangkah lebar ke dalam ruangan tamu, berhenti di depan Xin Senglosu lalu menudingkan telunjuknya dan berteriak. Xin Senglosu, bagaimana pertanggungan jawabmu terhadap Tianlongpang? Kulihat betapa Tianlongpang berubah menjadi perkumpulan iblis yang jahat dan yang mengotorkan nama kami para Patriot Haogon. Tadinya melihat muka mantumu, siang keanmu yang gagah perkasa dan dapat membawa Tianlongpang ke jalan benar, aku masih bersabar menyaksikan sepak terjangmu. Akan tetapi setelah siang keanmu meninggal, kau dan murid-muridmu makin merajalala melakukan kejahatan-kejahatan yang keji, menyeret nama bersih Tianlongpang sebagai tempat perkumpulan para Patriot Haogon menjadi perkumpulan bangsat-bangsat dan penjahat-penjahat. Mendengar ucapan ini Makiu melompat bangun di turut sebelas orang adik seperguruannya. Heh, orang seciam. Engkau dahulu memang tokoh Tianlongpang, akan tetapi dengan kehendakmu sendiri kau pergi mengundurkan diri sehingga kalau tidak ada suhu kami, tentu Tianlongpang sudah bubar dan hancur diperhina orang lain. Kini Tianlongpang menjadi perkumpulan yang besar, dihormati orang di dunia Kangou, dan kau berani datang bersikap kurang ajar terhadap suhu? Apakah kau sudah bosan hidup? Tiam Si Chu, mengingat engkau masih bekas pemimpin Tianlongpang dan mengingat akan hubungan kita yang lalu, biarlah kumaafkan kata-katamu yang kasar tadi, terdengar Sin Seng Losu berkata tenang. Akan tetapi katakanlah mengapa datang-datang kau memaki dan marah-marah. Bukankah anak buahku sudah pula memberi kabar kepadamu dan memberi undangan? Aku tidak peduli akan upacara pengangkatan ketua baru, asal saja Tianlongpang dibawa ke jalan benar. Akan tetapi aku sedang mengejar Cilan Saikong si penjahat pemetik bunga yang terkutuk, yang telah menculik belasan orang gadis. Siapa kira, 12 orang gadis itu diculiknya untuk diantarkan ke sini? Hayo menyangkalah kalau bisa. Bukankah Saikong keparat itu mengantarkan mereka ke sini sebagai sumbangan? Beginikah wataknya para pimpinan Tianlongpang sekarang? Begini rendah dan bejat? Hihih, ciam si cu. Apapun yang dipersembahkan orang, kalau itu merupakan sumbangan, tidak baik untuk ditolak. Menolaknya berarti menghina dan tidak menghargai maksud baik orang lain. Memang kami telah menerima sumbangan Cilan Saikong. Akan tetapi kalau kau menghendaki mereka, biarlah ku berikan mereka kepadamu, kembali ketua Tianlongpang itu berkata penuh kesabaran. Ia sebetulnya tidak takut terhadap orang si ciam itu, akan tetapi mengalah karena mengingat akan perhubungan mereka yang lalu. Ciam Goan ini dahulu adalah seorang di antara pimpinan Tianlongpang dan terkenal aktif serta setia terhadap perkumpulan. Baru sepuluh tahun yang lalu ia mengundurkan diri dan tidak pernah mencampuri Tianlongpang karena makin tidak suka akan sepak terjang pimpinan baru. Baru sekarang ia tiba-tiba muncul dan marah-marah karena melihat betapa penjahat pemetik bunga yang dikejar-kejarnya itu memberikan gadis-gadis culikannya sebagai sumbangan kepada pimpinan Tianlongpang. Sin Seng Losu. Kau masih mempunyai rasa malu, itu bagus. Lekas bebaskan 12 orang gadis itu dan selanjutnya aku tidak akan mencampuri urusan Tianlongpang lagi karena semenjak saat ini, aku bersumpah tak akan suli lagi menginjak lantai ini. Mendengar kata-kata ini, Sin Seng Losu menoleh ke arah 12 orang muridnya. Sikapnya jelas hendak mengalah dan gerakan mukanya merupakan perintah agar murid-muridnya membebaskan 12 orang gadis sumbangan Cilan Saikong. Di dalam hatinya Makiyu dan adik-adiknya merasa mendongkol dan marah sekali. Mereka memang suka dengan wanita-wanita cantik, akan tetapi bagi mereka amat mudah mendapatkan wanita cantik, baik dengan mengandalkan uang, kedudukan, maupun kepandayan dan tentu saja mereka tidak begitu kukuh untuk menahan 12 orang gadis tadi. Akan tetapi sikap Ciam Goan amat merendahkan mereka dan kalau mereka mengalah, mereka merasa malu kepada para tamu. Selain itu, mereka pun tahu bahwa gurunya mengalah hanya karena mengingat bahwa Ciam Goan ini dahulu bekas pemimpin Tian Leong Pang. Soal kepandayan, sungguh pun Ciam Goan cukup liai, namun mereka tidak gentar menghadapinya. Karena inilah, Makiyu menjadi ragu-ragu untuk menyetujui sikap gurunya yang mengalah. Pada saat itu terdengar suara ketawa keras dan Cilan Saikong sudah melompat bangun menghadapi Ciam Goan. Sambil bertolak pinggang orang tinggi besar itu tertawa dan berkata, huah ha ha ha, cacing kurus yang bicara besar dan sombong. Engkau bilang mengejar dan mencari Pincheng? 12 tangkai bunga itu adalah Pincheng yang menyumbangkan kepada 12 orang gagah Tian Leong Pang, dan karena Pincheng masih berada di tempat ini, masih menjadi tanggung jawab Pincheng. Bagus! Memang aku akan membunuhmu, Jai Hwe Acat Bentak Ciam Goan dengan marah. Bekas tokoh HOU Hon ini tidak peduli akan semua tamu lain karena kemarahannya sudah meluap-luap. Yang membuat marah sekali bukan hanya melihat penjahat cabul penculik gadis-gadis remaja itu, melainkan terutama sekali karena melihat betapa Tian Leong Pang yang tadinya menjadi harapan para Patriot HOU Hon untuk membangun kembali kerajaan yang sudah runtuh, kini ternyata menyeloweng menjadi sarang penjahat kejam terkutuk. Maka kini dengan kemarahan meluap ia mencabut pedangnya dan langsung menerjang Saikong itu dengan tusukan kilat ke arah dada. Harus diketahui bahwa Ciam Goan ini adalah putra tunggal mendiang Ciam Ciam Kun, seorang panglima kerajaan HOU Hon. Dalam hal ilmu pedang, ia telah digembleng oleh seorang pamannya, adik ibunya, juga seorang panglima, yaitu panglima Giam Song yang terkenal Jaguan. Ilmu pedangnya bersumber kepada ilmu pedang Kun Lun Pai, maka mengutamakan kecepatan gerak dan perubahan. Mendengar suara angin pedang berdesing dan melihat serangan yang cepat ini, Cilan Saikong tidak berani memandang rendah. Sambil berseru kerasia sudah meloncat mundur sambil mengibaskan lengan bajunya yang lebar dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya sudah menghunus keluar sebatang golok tipis yang mengkilap saking tajamnya. Ujung pedang di tangan Ciam Goan sudah datang lagi dengan tusukan ke arah leher. Kini Cilan Saikong menggerakkan goloknya menangkis sambil mengerahkan tenaga. Saikong ini adalah seorang ahli guakang, tenaga luar, sehingga tenaganya amat besar. Terdengar bunyi nyaring ketika dua senjata beradu. Diam-diam Ciam Goan terkejut sekali. Untung tadi sudah menduga akan besarnya tenaga lawan, sehingga ia telah mengerahkan iwa okang dan ketika pedangnya ditangkis, ia dapat menghadapi tenaga keras dengan tenaga lemas. Dengan kiri ini, walaupun tertangkis keras, pedangnya tidak terpental melainkan menempel pada golok sehingga tidak ada bahaya terlepas atau rusak. Selagi Saikong itu terkejut karena tangkisannya yang keras tidak berhasil membuat pedang lawan terpukul jatuh, Ciam Goan sudah membuat pedangnya meleset dan langsung dengan gerakan nyerong pedangnya itu menyambar ke arah lengan kanan lawan. Inilah jurus ilmu pedang Kunlun yang bernama Huninto Ansan, awan melintang putuskan gunung, amat berbahaya karena yang diserang bukan bagian tubuh lain melainkan lengan kanan yang memegang golok. Hebatnya jurus ini adalah karena pedang itu akan terus mengulang gerakannya membabat dari kanan ke kiri dan sebaliknya tanpa memberi kesempatan kepada lawan untuk balas menyerang. Kecepatannya mengandalkan kepada gerak pergelangan tangan, maka cepatnya bukan main dan lawan yang diserang tentu akan menjadi bingung. Demikian pula dengan Cilan Saikong. Melihat pedang lawannya membabat ke arah lengan kanannya, ia kaget sekali dan cepat ia menarik lengan kanannya sambil memutar golok, siap membalas. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika pedang yang lewat ke sebelah kirinya itu kini membalik dengan kecepatan kilat dan telah membabat lagi ke arah pinggangnya. Tak disangkanya lawan akan dapat mengulangi serangan sedemikian cepatnya, maka ia pun menggerakkan golok menangkis. Namun tetap saja Ciam Goan dapat terus menyambung serangannya. Begitu tertangkis, pedangnya membalik dan meluncur dengan babatan dari samping, demikian pula kalau dilahkan sehingga Saikong itu mengalami penyerangan berantai yang membuat dia repot menyelamatkan diri. Akan tetapi Cilan Saikong juga bukan seorang lemah. Selain memiliki dasar ilmu silat tinggi, juga ia sudah kenyang akan pengalaman bertanding. Inilah sebabnya maka menghadapi serangan Hun In To An San yang amat lihai ini ia pun tidak kekurangan akal. Melihat betapa pedang lawan selalu membabat dari kanan ke kiri dan sebaliknya, sedangkan yang diserang adalah pinggang ke atas, tiba-tiba ia mengeluarkan bentakan keras dan tubuhnya lalu rebah dan menggelinding ke atas tanah. Ia tidak hanya menggelinding untuk menyelamatkan diri, melainkan juga berguling untuk mendekati lawan dan goloknya menyambar-nyambar dari bawah, membabat kaki lawan dan juga ada kalanya menusuk ke arah perut. Inilah T.E. Tong Tu, ilmu golok bergulingan, yang amat berbahaya. Segera keadaan menjadi berubah. Kalau tadi Ciam Goan berada di pihak penyerang dan pedesak dengan jurus Hun In To An San, kini si penjahat pemetik bunga itu yang mendesak dengan T.E. Tong Tu. Ciam Goan menjadi repot sekali, harus meloncat ke sana kemari dan pedangnya melindungi tubuh bagian bawah, bagian yang amat sulit dilindungi dengan pedang. Wah, ramai betul Hau Lam berkata dengan wajah gembira. Kalau tidak hati-hati orang si Ciam itu tentu akan celaka. Tidak mungkin bantah kawelan. Biarpun ilmu pedangnya hanya permainan kanak-kanak, sedikitnya ia lebih baik daripada bawah itu. Hau Lam melirik ke arah gadis ini. Terlalu sombongkah gadis ini, atau memang betul-betul berkepandaian begitu tinggi sehingga menganggap ilmu pedang Ciam Goan yang jelas bersumber ilmu pedang Kun Lun itu dianggap permainan kanak-kanak. Kumaksudkan bukan dalam pertandingan melawan Saikong itu. Melawan dia, kiranya takkan kalah karena kulihat Saikong itu hanya luarnya saja kelihatan kuat, akan tetapi dalamnya sudah lapuk seperti pohon tua, napasnya sudah hampir putus. Yang ku khawatirkan adalah orang-orang Tian Leong Pang. Lihat saja sikap dua belas naga itu dan ku rasa Ciam Goan belum tentu akan dapat meninggalkan tempat ini dengan selamat. Kini kawelan yang merasa heran. Ia tidak berkata apa-apa, akan tetapi hatinya penasaran. Ia belum berpengalaman seperti Hau Lam, tidak mengenal watak orang-orang Kang O. Sementara itu, pertandingan antara dua orang itu makin seru. Kini Cilan Saikong tidak lagi menggunakan T.E. Tong Tu karena ia menjadi kelelahan sendiri setelah peluhan jurus ia lakukan tanpa hasil. Memang T.E. Tong Tu sungguh pun lihai dan berbahaya bagi lawan, namun untuk memainkannya membutuhkan tenaga dan napas panjang. Adapun Cilan Saikong, sungguh pun terlatih baik dan banyak pengalaman, namun tepat seperti dikatakan Hau Lam tadi, di sebelah dalam tubuhnya ia sudah lemah. Saikong ini adalah seorang abdi nafsu, seorang yang selalu mengumbar nafsu sehingga tentu saja kekuatan-kekuatan sebelah dalam tubuhnya menjadi lemah dan mana ia mampu bertahan melawan seorang yang ulet dan kuat seperti Ciam Goan. Kini keringatnya sudah membasahi muka dan leher, napasnya mulai terengah-engah seperti orang dikejar setan. Melihat keadaan lawan ini, Ciam Goan lalu mendesak dan menerjang dengan jurus Seng Siok Hutsi, musim panas kebut kipas. Jurus ini amat gencar seperti gerakan kipas di tangan, bahkan lebih gencar serangannya daripada jurus Hun In To An San tadi. Tiga kali Saikong itu mengelak dan menangkis, keempat kalinya ketika ujung pedang menotok iga kiri, ia cepat melakukan jurus Huay Tiong Poguat, peluk bulan depan dada, untuk melindungi iganya dengan golok sambil tangan kirinya bergerak memukul dada lawan. Namun siapa kira, Ciam Goan sudah merubah gerakan pedangnya, ia tidak jadi menotok iga, melainkan memutar pedangnya ke kanan dan Kerak lengan kiri Saikong itu terbabat putus sebatas siku. Aduh Saikong itu terhuyung dan Ciam Goan sudah menerjang maju untuk mengirim tusukan terakhir. Akan tetapi pada saat itu tampak sinar putih meluncur cepat dan Teranggap pedang di tangan Ciam Goan terpental dan lepas dari pegangannya. Sebatang sumpit gading yang tadi menghantam pedang itu jatuh ke atas lantai di depannya. Pucat wajah Ciam Goan Kiranya Makiu yang menyambitkan sumpit itu untuk menangkis pedangnya dan menyelamatkan nyawa Cilan Saikong. Lemparan sumpit saja sudah dapat meruntuhkan pedangnya. Baru lemparan sumpit begitu hebat, apalagi kalau orangnya maju. Ciam Goan menghela nafas dan berkata, kepandaian Tai Lek KWI memang hebat. Seorang saja sudah sehebat itu, apalagi kalau Cap Ji Liong dari Tian Liong Pang maju bersama. Akan tetapi aku Ciam Goan seorang laki-laki yang tidak takut mati. Majulah kalian semua dan mari kita mengadu nyawa di sini. Sikap Ciam Goan benar-benar amat gagah sehingga diam-diam KWI Lan menjadi kagum sekali. Diam-diam gadis ini sudah siap-siap untuk membela orang gagah itu. Ia mendengar kawannya berbisik, kalau dia dikeroyok, hem, akan kucabuti semua rambut dari muka makiu berikut bulu-bulu hidungnya. Mau tidak mau KWI Lan tertawa geli mendengar ucapan ini. Karena gadis ini wajar dan polos, maka suara ketawanya tidak ia tahan-tahan. Padahal waktu itu keadaan sudah amat tegang dan amat sunyi. Tidak ada suara keluar dari para tamu yang menanti perkembangan selanjutnya yang menegangkan. Tentu saja suara ketawa gadis ini terdengar jelas. Sin Seng Losu lalu bangkit berdiri. Suara ketawa KWI Lan tadi seakan-akan menampar mukanya dan ia berkata, Sudahlah, kami sedang hendak melakukan upacara penting, tidak perlu pertandingan dilanjutkan berlarut-larut. Apalagi kami tidaklah serendah itu untuk melakukan pengeroyokan terhadap seorang yang tidak berapa pandai seperti Ciam Sicu, kau sudah berhasil mengalahkan Cilan Saikong, nah, tidak lekas pergi dari sini mau tunggu apalagi? Ciam Goan menghela nafas dan berkata, Aku harus tahu diri, tak mungkin dapat melawan kalian. Biarlah dua belas orang gadis ini tersiksa di sini, aku tidak berdaya menolong. Akan tetapi ingat, Ciam Goan bukan seorang yang mudah melupakan kejahatan macam ini. Lain kali kita bertebu pula setelah berkata demikian, Ciam Goan memungut pedangnya lalu pergi meninggalkan tempat itu. Cilan Saikong sudah ditolong dan diobati lengannya yang buntung, tempat itu sudah dibersihkan oleh pelayan dan Cilan Saikong sudah disuruh mengasuh di kamar belakang. Cui sekalian dipersilakan berdiri, upacara akan dilakukan sekarang juga. Sin Seng Losu berseru keras dan semua tamu bangkit berdiri dari tempat duduk masing-masing. Biarpun merasa tak senang, Kwe Ilan yang melihat Hau Lam berdiri dengan muka melucu terpaksa bangkit juga. Suasana kembali menjadi sunyi sehingga langkah seorang murid kepala Tian Leong Pang yang membawa panci, diikuti saudara-saudaranya, terdengar nyata. Sambil berlutut murid itu memberikan panci kepada Sin Seng Losu yang sudah bangkit berdiri dari kursinya. Dengan kedua tangan ia memegang panci itu. Pada saat itu Tai Lek Kwe Imakyu maju dan berlutut menghadap para tamu. Seorang murid lain datang pula dari belakang dan terdengarlah hiruk pikuk suara anjing menggonggong. Kiranya murid ini datang menyeret seekor anjing hitam ke depan gurunya. Tanpa berkata sesuatu Sin Seng Losu menggerakkan tangan kiri dengan dua jari terbuka, menusuk leher anjing hitam itu. Terdengar anjing itu menguik keras akan tetapi oleh murid tadi ekornya dipegang dan tubuhnya diangkat ke atas. Dari lehernya yang berlubang bercucuran darah yang ditampung oleh Sin Seng Losu ke dalam panci tadi. Anjing tadi meronta-ronta dan menguik-nguik, akhirnya darahnya habis dan ia berhenti berkelojotan. Bangkainya lalu dilemparkan ke sudut oleh si murid yang lalu mengundurkan diri. Beberapa orang pelayan lalu mengangkat bangkai itu ke belakang dan Kwe Ilan mendengar suara haulam berbisik di belakangnya, hem, tentu dimasak daging anjing itu. Ih Kwe Ilan berseru kaget, akan tetapi mereka lalu mengalihkan perhatian lagi ke tengah ruangan di mana Sin Seng Losu memegang panci berisi darah anjing hitam. Kakek ini lalu mengangkat panci tinggi-tinggi dan berkata, dengan disaksikan oleh Cui sekalian, dan dengan syarat sudah ditentukan dalam perkumpulan Tian Leong Pang kami, saat ini aku menyerahkan kedudukan Pang Chu, ketua, kepada muridku yang pertama, Makiu. Nyawa anjing hitam itu menjadi saksi dan darahnya menghalau semua iblis yang hendak mengganggu tugasnya setelah berkata demikian. Sin Seng Losu menyiramkan darah anjing hitam itu ke atas kepala Makiu yang botak. Ih kembali Kwe Ilan berseru dan seperti terpesona ia pun menuangkan kecap dari botol ke dalam cangkirnya sampai penuh. Kecap itu kental dan merah seperti darah. Hem, benar-benar keji dan kotor, bisik ahau lam di belakangnya. Mutiara hitam, aku sudah muak dan tanganku juga gatel-gatel karena diam saja sejak tadi di sini. Apakah menyaksikan lagak badut-badut ini kita harus diam saja? Hayo kau ramaikan tontonan di sini, kau tarik perhatian mereka dan aku akan masuk menolong gadis-gadis tadi. Atau aku yang memancing keributan sedangkan kau yang menolong? Ah, peduli amat dengan mereka. Kalau kau mau menolong, pergilah. Aku, aku ingin mencoba sampai di mana kelihayan mereka ini. Kau lam mengangguk, lalu diam-diam ia menyelinap pergi menggunakan kesempatan selagi semua orang mencurahkan perhatian kepada upacara pengangkatan ketua baru. Kau ilan yang memang sejak tadi mendengkol dan tidak senang mendengar niat hau lam hendak menolong dua belas orang gadis-gadis itu, entah mengapa hatinya makin tidak senang lagi. Dan kini ia ingin menumpahkan kemarahan hatinya kepada orang-orang Tian Liong Pang. Ia membawa cangkir kecap itu menuju ke depan, lalu berkata, Pangcu yang baru diangkat dengan siraman darah hanjing. Kalau dia suka darah biarlah aku mengucapkan selamat dengan darah naga ini. Kau ilan tersenyum manis dan begitu ia menggerakkan tangan kanan, darah dalam cangkirnya menyiram keluar dan dengan kecepatan luar biasa menyambar kepala dan muka Makiu yang masih berlepotan darah akan tetapi sudah duduk di kursi ketua yang tadi diduduki suhunya. Namun Makiu memang lihai. Tanpa turun dari kursinya, ia mengerahkan tenaga dan berikut kursi yang didudukinya ia telah meloncat. Kursinya itu telah pindah ke kiri sejauh satu meter. Akan tetapi karena sambaran kecap itu luar biasa cepatnya, ia tidak dapat menghindarkan lagi sebagian kecap menyiram pipinya dan memasuki mulutnya. Ketika ia tahu bahwa yang menyiram mukanya adalah kecap, mengertilah Makiu bahwa gadis itu sengaja mencari gara-gara. Akan tetapi karena tadi mengira bahwa gadis itu adalah utusan Jin Cham Hoa Ong, Makiu masih menahan kemarahannya, lalu berseru dengan ada marah. Nona sebagai tamu yang kami hormati, sebagai utusan Pak Sin Ong yang kami muliakan, apakah arti perbuatanmu ini? K.W. Ilan tersenyum mengejek. Sejak tadi ia sudah tidak senang kepada mereka, terutama Makiu. Ia memang tidak peduli akan nasib 12 orang wanita muda tadi, akan tetapi mereka itu ia anggap terlalu sombong, tidak memandang macu kepadanya sehingga melakukan apa saja di depannya seakan-akan ia tidak akan bisa berbuat sesuatu. Memang watak K.W. Ilan aneh sekali dan ia hanya selalu menurutkan perasaan hatinya. Kalau perasaan hatinya suka, seperti terhadap Hao Lem, ia pun akan bersikap baik. Artinya, berwok, bahwa aku setuju dengan ucapan orang Sikiem tadi, bahwa Tian Liong Pang ditimpin oleh orang-orang yang busuk. Bahwa kuangga pengkas orang yang suka mandi darah anjing hitam, tak patut menjadi ketua Tian Liong Pang, patutnya menjadi tukang jagal anjing. Semua orang terbelalak kaget mendengar ini dan semua tamu menahan napas. Omongan itu merupakan penghinaan yang tiada taranya. Apalagi bagi mereka yang mengenal bahwa dahulunya Makiu adalah seorang tukang jagal, maka omongan gadis itu yang entah disengaja atau tidak mereka tidak tahu tentu amat menyakitkan hati ketua baru Tian Liong Pang ini. Dan memang sesungguhnya lah, setelah sesaat terbelalak seperti arca saking kaget dan herannya, wajah Makiu perlahan-lahan menjadi merah sekali sampai ke telinganya. Kedua tangannya mencengkeram lengan kursinya dan kalau ia tidak ingat bahwa kursi itu adalah kursi ketua tentu lengan kursi itu telah diterkamnya hancur untuk melampiaskan kemarahannya. Bocah kurang ajar bentaknya, suaranya menggetar saking marahnya. Biarpun engkau utusan dari utara, apakah kau kira kau boleh bersembunyi di balik nama Jin Cham Hoa Ong untuk menghinaku? Kowe Ilan tertawa, menggunakan tangan kanannya secara main-main meremas cangkir bekas kecap tadi sehingga cangkir itu hancur lebur menjadi tepung dalam genggaman tangannya yang berkulit halus, lalu berkata, siapa bilang aku kaki tangan Jin Cham Hoa Ong? Biar dia al-gojo manusia maupun al-gojo anjing seperti engkau, aku sama sekali tidak mengenalnya. Siapa kesedihan bersembunyi di belakang namanya? Mendengar ini kembali semua orang melengak kaget. Kalau darah remaja itu tadi bersikap ugal-ugalan dan kurang ajar, mereka semua mengira bahwa gadis itu adalah kepercayaan Jin Cham Hoa Ong dan hal itu tidaklah begitu aneh. Akah tetapi setelah kini gadis itu sendiri menyangkal menjadi orang paksin Ong dan berani menghina tokoh besar itu pula di depan orang banyak, benar-benar mereka menjadi kaget dan heran sekali. Gilakah darah remaja ini? Kalau gila, alangkah sayangnya. Darah remaja ini begitu cantik jelita.